Polisi mengungkap kematian dua pria di Makassar yang ternyata merupakan korban pembunuhan bermotif cinta segitiga. Berikut kilas kriminal. Polisi menggerbek sebuah rumah di jalan Patukangan, Tamalate, Makassar. Dua pelaku pembunuhan tak dapat mengelak dan langsung ditangkap serta dibawa ke Mapol Restabes, Makassar. Keduanya merupakan pelaku pembunuhan terhadap dua pria yang ditemukan tewas di jalan Metro Tanjung Bunga, Makassar pada Kamis malam. Hasil penyelidikan pembunuhan belatar belakang cinta segitiga. Aksi begal terekam dalam rekaman kamera pengawas pesantren di jalan raya Setu, Cipayung. Dua karyawan yang berboncengan dihampiri dua pengendara motor di depan gerbang pondok pesantren. Seorang pelaku membawa senjata tajam langsung mengancam kedua korban. Kedua korban yang takut langsung meninggalkan sepeda motor. Pelaku kemudian langsung membawa kabur motor korban. Kini pelaku masih dalam pengejaran polisi. Beredar video penganiayaan remaja berusia 16 tahun oleh sekelompok anggota perguruan silat di Rembang, Jawa Tengah. Pemicunya, remaja itu memakai jaket yang diklaim sebagai atribut perguruan silat para pelaku. Padahal jaket itu dibeli korban secara online. Kini lima pelaku penganiayaan telah ditangkap polisi.